Uban atau rambut berwarna putih memang membuat Anda kurang percaya diri. Tak jarang Anda lebih memilih mencabut uban daripada membiarkannya terus tumbuh. Namun, tahukah Anda bahaya dibalik mencabut uban? Menarik uban secara paksa dianggap banyak orang dapat memicu kebotakan. Benarkah uban dapat mengganggu pertumbuhan rambut selanjutnya? Dan benarkah mencabut uban bisa membuat uban tumbuh lebih banyak? Ibu, ada yang lain? Nih, sedang cabut uban dok. Ya ampun, apa kabar ibu? Berbaik dokter. Nih, sedang gatal nih dok, banyak uban ya. Uban? Kok disabutin bu? Ya itu pengen gak ada uban ya. Efeknya apa tuh dok kalau dicabutin memang? Bisa ganggu sarap loh bu, gak serem ya? Ya, serem juga dok, cuman gak tau. Oh alah, emang nih kalau misalnya kita nyambutin uban, ini kan folika rambutnya nih, di bawah folika rambut ada serabut sarap tuh bu. Oh iya. Kalau misalnya kita nyambut, itu bisa ganggu bu, nanti pertumbuhan rambutnya jadi gak bagus. Oh gitu, sebaiknya gimana dok, diamkan aja. Iya, pokoknya sih kalau misalnya kalau ada uban, jangan sampai diiseng-iseng dicambutin semua. Apalagi ibu kan nih, maaf bu. Iya, iya. Oh iya, uban udah banyak ya bu ya. Oh tapi gak ada masalah ketombe kan bu? Gak ada, kalau ketombe yang bikin gatal uban dong. Ubannya yang ngerasa gatal, ya mungkin kulit kepalanya jadi terlalu kering bu. Tuh, bu. Ubannya kan udah banyak nih bu. Nanti abis bu rambutnya bu, kalau dicambut semua. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ada uban, digapak aja. Dinikmati aja bu, kan sering bertambahnya usia, memang pigment rambutnya itu akan mulai berkurang kadarnya. Jadi muncul deh ada uban-uban di rambut kita. Gitu. Tapi kan gatal sekali. Gatal, kalau yang gatal ya mungkin karena kondisi kulit kepalanya aja nih. Terlalu kering biasanya. Campuannya aja yang kurang tepal. Tapi kamu ada ubannya juga gak? Gak. Oh gak ada ya? Biasanya suka ada tuh bu, yang anak muda juga udah ubanan. Iya, itu gimana tuh bu. Nah, menurutnya nih kalau anak muda ubanan itu bukan karena usia yang pigment yang berkurang ya. Iya, betul. Kalau anak muda biasanya karena kurang vitamin tuh. Biasanya vitamin B12, kurang vitamin E, kurang vitamin C. Nah, itu yang bisa bikin akhirnya masih muda tapi udah ubanan. Gitu. Apalagi kalau misalnya pakai yang diet-diet keras. Tuh, kamu pernah diet gak? Enggak. Gitu. Biasanya tuh kalau orang-orang yang dietnya keras, salah, gak sesuai aturan. Kan kurang vitamin juga tuh bu, kurang gizi juga. Akhirnya sampai ke rambutnya akhirnya gak sehat. Muncul deh uban juga di usia muda gitu. Apalagi kalau misalnya ditambahin stress, sering stress, nah itu bisa pertumbuhan namanya juga gak bagus. Apa bisa juga dari shampoo itu dong? Dari shampoo sebenarnya enggak. Lebih ke para penyakit, bu, biasanya. Rokok-penyah. Iya. Biasanya karena kalau penyakit tuh ada penyakit-penyakit kayak keroid, penyakit hormonal tuh, perubahan hormonal. Atau mungkin karena terbaik radika bebas. Misalnya dirasa toko. Iya. Itu juga bisa, bu. Bikin lebih banyak uban jadinya. Gitu. Katanya Luna, jangan deket-deket orang merokok ya, Masa. Jangan rokok ya, pasti. Tapi ya kalau ada uban, solusinya sih gampang. Enggak dicat aja, bu, rambutnya, bu. Gak apa-apa dicat. Gak apa-apa dicat, tapi pilih bahan cat yang bagus. Jadi kalau misalnya mau cat rambut, pilih bahannya tuh tidak mengiritasi kulit kepala. Yang gak jahat gitu loh, maksudnya gak bisa rambut-rambut juga. Jadi pilih yang memang kualitas cat rambutnya tuh bagus dan sesuai buat jenis kulit kita. Tapi itu bagus ya, bu. Boleh, gak masalah. Gak apa-apa, gak masalah. Gak apa-apa, gak masalah. Itu dia. Gitu ya, bu. Ya jangan dicaputin, ini habis, bu. Iya, iya. Makasih ya, dok ya. Tampak banget. Taman-taman. Yaudah, kalau gitu saya jalan lagi. Iya, makasih ya. Ini kayaknya saya tadi lihat dokter, bu ini muter juga nih kayaknya. Iya. Makasih ya, dok ya. Tama-sama. Bye. . Terima kasih telah menonton!